Penyelundupan 4 kg ganja digagalkan Polres Cimahi, Jawa Barat. Ganja dikirim dari wilayah Sumatera Selatan menggunakan jasa ekspedisi. Seorang pengedar narkoba ditangkap Polres Cimahi saat mengambil paket di tempat jasa ekspedisi yang berada di kawasan Cibobert. Paket berisi 4,4 kg ganja dikirim dari wilayah Sumatera Selatan. Nilainya lebih dari 20 juta rupiah. Pelaku FD mengaku akan mengedarkan ganja tersebut di wilayah Cimahi, Bandung Barat, dan Kota Bandung. Ini modusnya melalui ekspedisi. Jadi melalui ekspedisi di mana barangnya ini dikirim dari salah satu kota di Provinsi Sumatera. Melalui tersangka yang masih di PO dari Kabupaten Kerawang. Polisi kini memburu pihak pemasok dan jaringannya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan.